Halo Broensis, salam sehat. Ketemu lagi nih sama gue, Devina Berta, dalam program Paling Ganas, Jatah. Langsung aja kita ke berita pertama, dimana kalian inget gak pernah ada penangkapan dengan barang bukti 200 kg ganja kering? Ternyata ini masih ada kelanjutannya Broensis. Kepolisian berhasil menangkap pelaku terduga pengedar, narkotika. Nah, dengan barang bukti 8 karung ganja kering seberat 700 kg. Waduh, udah kayak sinetron nih Broensis. Mending kita saksiin bareng-bareng apakah ini bakal berlanjut lagi atau enggak. Dari penangkapan yang dilakukan unit 1 Satres Narkoba Pores Metro Jakarta Barat di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, polisi lakukan pengembangan. Sebelumnya barang bukti ganja seberat 2 kg dari kontrakan milik seorang pria berinisial air. Barang bukan? Barangmu bukan? Ya. Ini kamu yang paket-paketin. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan tim, Wakil Kasat Narkoba, Kompol Arief Oktora, memerintahkan unit 3 Satres Narkoba Pores Metro Jakarta Barat untuk memburu pelaku lain diduga sebagai kurir ganja. Pokoknya kita penduduknya kalau bisa, kalau bisa putih, kalau kita berjalan, jangan pas di situ, jangan pas lagi di bawah, kita aja, ini umpun perjalanan, kalau kita berjalan. Dipimpin langsung oleh kanil 3 Satres Narkoba Pores Metro Jakarta Barat, AKP Laksabanan, tim diberangkatkan ke Mandailing Natal Sumatera Utara. Sesampainya di jalur lintas Sumatera, tepat tadi dusun Pinyongye, desa Ranjau, kecamatan Muara Sipongi, Mandailing Natal, anggota mendapatkan informasi terkait identitas pelaku serta mobil yang digunakan untuk mengantar barang ilegal tersebut. Dari dalam mobil tersebut, polisi mengamankan satu orang kurir berinisial NP, serta beberapa karung yang berisi ganja kering dalam jumlah besar. Satu orang kurir, serta barang bukti tiga karung berisi ganja kering, kemudian dibawa ke Jakarta untuk jalani pemeriksaan. Setelah ditimbang, barang bukti yang diamankan oleh polisi sebanyak 715 kilogram. Barang ilegal ini juga rencananya akan disebarkan ke sejumlah wilayah di Jakarta dan sebagian pulau Jawa. Kemudian barang bukti yang diamankan oleh penyidik, diantaranya yang tadi saya sudah sampaikan, menangkut narkotika jenis ganja seberat 214 kilogram. Kemudian kita mengamankan juga satu unit mobil yang digunakan untuk menangkut narkotika jenis ganja, dan juga satu unit input beli Tersangka. Tersangka mendapat perintah dari seseorang yang kita sudah mendapatkan identitasnya dan saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO. Harga ini per kilogram ini di pasar belakang itu 1,5 juta. Satu orang yang berperan sebagai kurir ini selanjutnya akan diproses hukum dan perancam hukuman mati. Hasil tangkapan ini mendorong polisi untuk terus memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia.